hijab maksiat itu mukhalafat as-shari'ah dimana itu adanya di jawari maka yang pertama al-jawari yang akan dihadapi adalah maksiat mukhalafat as-shari'ah Al-Imam Izzuddin Ibn Salam Sultanul Ulama Qala Summa I'alam Ketahuilah Annaka la tasilu Engkau tidak akan sampai Ila manazil al-qurubat Kepada manzilah-manzilah posisi-posisi atau makam-makam kedekatan kepada Allah kurbat hatta takta'a sita'aqabat sehingga engkau bisa melewati enam hijab enam hijab mirip-mirip kayak di khutmul awliya ini beda-beda tipisnya coba untuk melihat ini boleh dicatat nih siapa yang bisa nyatat nih ditulisnya satu kemudian kita tulis jawarih lalu kasih panah jadi yang pertama adalah hijab apa hijab maksiat itu mukhalafat as-shari'yah nah dimana itu adanya di jawarih maka yang pertama al-jawarih yang akan dihadapi adalah maksiat mukhalafat as-shari'yah tapi ada gak kita yang terjamin dari maksiat gak ada maka untuk menyelesaikan ini bukan berarti kita terjaga dari maksiat gak mungkin kita kan manusia biasa pasti maksiat lagi sekarang maksiat lagi bukan berarti kita nian maksiat enggak kan kita gak nian maksiat tapi kalau terjebak dimana orang ini pada ranah zahirnya dia ketika bermaksiat dia cepat bertobat nah ini yang disebut terbebas dari hijab jawarih apa itu maksiat zahir jadi kalau ditambahin gak ada di kitab dengan kasih-kasih apa ya panah ya du gini ya itu at-taubah nah mereka ini yang disebut tawabin makanya zikir awal dari kita bukan yang pertama apa istighfar dulu jadi at-taub mau zikir apa aja torikot apa aja kalau gak mulai istighfar batal deh dia gak ya gimana kunciannya gak dibuka tapi ingat bukan berarti kita maksum ya syukur-syukur mahfuz Allah lindungi nanti gitu ya jadi penciriannya disini satu aja suka tawabat doyan tawabat kalau sudah doyan tawabat Allah cinta kalau Allah cinta walaupun seribu maksiat kita Allah jemput Allah yang jemput kita itu yang disebut in Allah yuhibut cinta kalau udah cinta siapa yang bisa mengelahi cintanya Allah semoga kita dengan segala macam maksiat kita Allah terima amin ya Allah ambil kita dengan cara yang lembut amin ya jangan dikunci dari dalam Muhammad Sayyidina Umar ketika melihat sahabat Nu'aiman begitu juga Al-Wahsi sahabat Nu'aiman dia bagian dari Ahlul Badr benar gak tapi hobinya ngapain minum khamar tapi diantara sahabat yang sangat jadi 313 itu pada serius semua ada yang suka nangis-nangis ada yang suka nyanyi-nyanyi kalau Nu'aiman suka ngebanyo makanya yang bisa bikin ketawa Nabi cuma Nu'aiman ketika di masa Sayyidina Umar Amirul Amin orang-orang bilang jiliduhu jilidlah dia jilidlah udah dijilidkan dipukul ya karena minum khamar terus orang-orang gak sabar kok masih minum khamar lagi apa kata mereka bunuhlah si Nu'aiman marah Umar puskut kamu diam fa'innallaha fa'innahu yuhibullaha warasulah dia itu dalamnya nah ini yang kita sebut ruh tadi ruhnya cipnya itu cinta Allah dan cinta Rasul ada nurnya di dalam tapi zahirnya maksiat maka sebelum akhir hayatnya dia khususul khotimah beberapa saat ya tahun-dua tahun sebulan-dua bulan kita gak tau Al-Wahsi juga sama Al-Wahsi kan bunuh Sayyidina Hamzah nanti kan Sayyidina Hamzah bingung tuh waktu masuk ke dalam surga lo lo ke dalam ya itulah yang disebut dalam hadis Allah tersenyum ketika melihat Al-Qatil Maktul bareng-bareng di surga itu Nabi lagi cerita tentang Sayyidina Hamzah sebenarnya atau sahabat-sahabat Al-Bader yang kemudian mereka sahabat-sahabat Uhud yang terbunuh siapa yang bunuh Khalid bin Walid ini muskul walid tapi mereka kaget loh Khalid kok jadi pemimpin pemuda-pemuda surga juga gitu ya salah satu komandannya kan Sayyidina Khalid nah itu itu urusan Allah kita gak ada urusan urusan kita usaha menyebut hidayah selebihnya kita pulangkan kepada Allah itu urusan hembusannya ya disini kita kemudian yang ditanyakan Al-Khauf tadi adakah Walid itu punya Khauf di kitab Khatumul Awliya ada takut kalau su'ul khatimah itu dia maka mereka selalu minta khusnul khatimah jadi walaupun nanti ngaji udah sekeran ini tetap kita minta ya Allah beri kami khusnul khatimah karena kita gak tahu masa depan gimana nanti besok sebetulnya maksiat terbesar yang untuk melakukan kita gak tahu selama gak syirik Allah jemput nah yang kedua hijab kedua apa nafs nah ini nih tadi kalimatnya apa tadi jawarih ya hijab zahir kebanyakan orang disini juga gak beres ya hijab di jawarih itu intinya tadi apa jangan ketipu sama penampilan zahir itu intinya makanya ada tobat nah saya suka kalimatnya syihal hijab itu aja itu semua kalamnya yang saya suka cuma satu jangan benci dulu sama alimah syiat sama orang yang buka aurat siapa tahu dia punya dua kata dua inti soalnya deh insyaallah ya cuma masalah fatwa dia setiap tahun kemudian beredar ya urus lah tanggung jawab dia akhirnya tanggung jawab dia alam barzah itu kan urusan dia kenapa berfatwa sembarangan padahal dia bukan mufti tapi ala kulihal ya Allah pasti beri syafaat jadi ahlul quran baik yang kedua nafs apa itu yang akan terjadi pada dirinya yang kita sebut syahawat kalau bahasa kitabnya maklufatil adiyah yaitu syahawat ini bahasanya kita udah mudahin jadi hijabnya nafs adalah keinginan-keinginan kalau bahasa kitab maklufatil adiyah kebiasaan-kebiasaan yang kita suka nah ini ini bahaya nih teman-teman hati-hati syahawat mata masuk nonton kita kan senang nonton semua termasuk saya ya kan kita senang melihat yang yang bagus-bagus yang bening-bening sama semua nah ini hijab hijab mata ini udah ya keinginan untuk melihat itu dia udah masuk ke nafs itu versi yang rendahannya ada yang agak menengah dikit pengen jadi orang hebat pengen jadi dokter nah itu nafs juga tuh pengen jadi majistir teti sidimusa agak lebih soft dikit bab nur kalau tadi zulumat sama dunia kalau gelar-gelar kan dunia kan ada orang yang bangga gue pemimpinan preman nah itu zulumat ada yang dia terhijabnya manur sama ini sama ketipunya pengen jadi mursyid hati-hati loh ya pengen jadi ustaz nanti banyak pengikut makanya dia bilang subscribe dong yang tadi itu ya jangan lupa follow Allahu Akbar salah gak? gak salah tapi Allah kan mandang isi dalam apa niatnya kecuali dan niat kita harus begini ustaz kenapa? di luar orang-orang udah begitu masa kita yang insyaallah bener kan gitu masa kita gak begitu yaudah ngeles deh boleh gak apa-apa niatnya apa kan innamal amalu bin tergantung niat baik jadi ini apa syahwat yang zahir antara zahir dengan yang tidak zahir yang tadi ya kedudukan-kedudukan gelar-gelar duniawi lalu kedudukan-kedudukan dalam agama pengen jadi mufti pengen jadi pencerama pengen bisa debat ngalahin salafi itu nanti itu jadi antum yang belajar ini sama saya belajar sama ustaz siapa niatnya ingin debat salafi itu masuk ke bab ini loh ya jadi kita tolong ini di delete udah itu jadi habis ngaji dari sini antum sudah bersih lagi bagian yang ini jadi kalau kita debat salafi bukan karena pengen mendebat mereka pengen bertahan aja gitu ya saya pengen memberikan hidayah ke mereka loh siapa yang berhidayah ya kita kan didoain terus Allah Yahdi Ya Rozi saya sering doain ya kita aminin amin sering masuk lewat sosmed kita ya saya sering didoain sama mereka Alhamdulillah kita didoain marah gak enggak ditakut-takutin ente dihisap nanti kenapa ente berani kritik Syekh Soleh Fawzan loh emang gak boleh ngkritik Syekh Soleh emang dia nabi ente berani kritik Albani ente siapa ya saya Aral Zee ya emang gak boleh dia boleh ngkritik Nawawi dia boleh ngkritik ya Imam Shafi dikritik wah disemblih nanti Imam Shafi itu ya imam-imam kita dikritik Nawawi Nah jadi kita berlatih saya pun berlatih Antum berlatih biar bisa ngelewatin ini sesaat kita bisa ngelewatin penting pindah dulu baru masuk ke kolbu itu sebabnya Antum gak pernah bisa khusyuk karena dua hijab ini belum lewat kenapa disini kita belajar zikir zahir baca rotib nah itu mainnya di jawari nafs juga nahan capek kan ya jadi ada orang bilang ke saya Antum kebanyakan wirid di ribat itu temen-temannya pada cate tuh dia yang datang kesini kecapean dia tuduh orang lain dia yang capek saya harusnya bilang kelamaan gitu dia aja ngomong anak ribat kan insyaallah soleh-soleh pegel-pegel di awan kebanyakan 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 Terima kasih.